Apakah pembeli toko Anda selalu orang itu-itu saja? Atau apakah omset toko Anda tidak mengalami kenaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pembeli toko Anda selalu orang itu-itu saja? Atau apakah omset toko Anda tidak mengalami kenaikan? Atau apakah penghasilan toko yang sudah Anda simpan jumlahnya sudah lumayan banyak dan ingin memaksimalkan bisnis Anda? Mungkin Anda sudah saatnya untuk mengembangkan bisnis agar mencapai hasil yang lebih maksimal. Apalagi kini banyak bermunculan minimarket dengan sistem franchise. Setiap pelaku bisnis tentu ingin usaha yang digelutinya semakin berkembang, demikian pula dengan bisnis toko kelontong. Bisa jadi cara yang ditempuh untuk jenis bisnis berbeda-beda. Ada pun untuk bisnis toko kelontong. Ada beberapa cara yang bisa Anda tempuh. Berikut strategi mengembangkan bisnis toko kelontong Anda. Kebutuhan pokok, kamu bisa menyediakan perlengkapan tulis-menulis seperti pulpen, buku, pensil, buku nota, dan lain sebagainya. Produk-produk tersebut tak hanya dibutuhkan oleh anak sekolah saja, tetapi juga orang dewasa untuk menyelesaikan urusan pekerjaan. Bila memungkinkan, kamu bisa menyediakan produk lain seperti materai. Obat-obatan di sini termasuk obat-obatan ringan yang dibutuhkan secara berkala. Contohnya seperti minyak kayu putih, obat batuk, obat luka ringan, obat sakit kepala, koyo, dan lain-lain. Sebagai catatan, pastikan kamu hanya menjual obat-obatan yang boleh diperjualbelikan tanpa resep dokter, ya. Produk yang tak kalah penting dengan kebutuhan rumah tangga lainnya adalah gas LPG. Hampir semua masyarakat Indonesia selalu menggunakan gas LPG untuk memasak. Jadi, bila memiliki cukup modal, tak ada salahnya untuk menyediakan gas LPG di toko kelontong. Umumnya, mayoritas rumah tangga menggunakan gas berukuran 3 kg. Anda punya sosial media. Kalau iya, saatnya untuk memanfaatkan sosial media sebagai media promosi. Biarkan followers Anda mengenal produk yang Anda jual melalui postingan-postingan di sosial media tersebut. Jika perlu, Anda bisa memberikan potongan harga untuk jumlah pembelian tertentu. Melalui sosial media Anda juga bisa menjaring konsumen dari berbagai wilayah. Jika postingan Anda berhasil menarik perhatian pengguna sosial media lainnya, besar kemungkinan warung Anda akan mendapatkan pembeli baru. Meski begitu, Anda harus sabar selama melakukan promosi. Sebab semua butuh proses, tidak ada yang instan. Setelah itu, barulah kamu bisa menambahkan produk atau jenis barang lainnya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Berikut ini beberapa gambaran mengenai jenis barang sembako yang paling umum dan banyak dicari. Usaha riil dalam berdagang dengan teknik seperti di atas sangat penting untuk dilakukan. Namun, hal terakhir dan terpenting adalah melalui doa dan amalan. Karena doa mampu mengubah takdir. Doa juga mampu mengetuk pintu langit dan melahirkan keajaiban. Terima kasih telah menonton. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan.